Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara memanfaatkan fitur share link di tiara versi terbaru di tiara versi terbaru yaitu tiara versi 3.2 retaman menu ya untuk versi terbaru yaitu fitur share link ya di nantinya dengan fitur ini kita bisa otomatis share link ke Pinterest Facebook maupun Twitter di mengikuti update dari tiktok sendiri ya di tiktok sendiri ada update yaitu meskipun kita masih no follower kita sudah bisa mendapatkan penghasilan affiliate yaitu dengan cara share linknya di nge-share link afiliate kelan saja kita akan praktek gimana caranya memanfaatkan fitur share link ini pertama-tama kita akan mengimport data ya Nah teman-teman silakan untuk mengimport data ya hasil dari scrap tiktok di agar bisa memanfaatkan fitur share link teman-teman terlebih dahulu harus sudah scrap tiktok marketplace jika sudah silakan untuk diimport datanya ya di sini pilih data nomor 2 ya data hasil scrap tiktok oke karena sebagai contoh saya akan menjalankan satu ya satu device Oke ini adalah hasil scrap saya kemarin ya nah seperti ini nah link ini kita dapatkan dari scrap ya tiktok marketplace teman-teman bisa melihat ya tutorial cara mengambil data marketplace tiktok Oke langsung aja sebelum kita share link ya pastinya kita harus mendownload foto ya download foto sebagai bahan untuk kita share ya Oke kita klik download Nah di sini akan akan ada tampilan delay silahkan diisi delay ya jangan terlalu cepat karena udah saya tes jika terlalu cepat akan muncul capca disini disarankan delay di atas 15 Oke saya akan masang 15 Nah di sini kita akan mendownload foto terlebih dahulu ya foto protek Oke kita sudah berhasil untuk mendownload 6 foto ya ada 6 foto yang akan kita gunakan untuk bahan kita share link ke Pinterest Oke teman-teman silahkan untuk mengisi ya hashtag mungkin bagi yang ingin mengisi hashtag silahkan diisi jika tidak diisi nanti akan mengikuti nama produk Oke misalkan saya akan mengisi Oke selanjutnya karena saya ingin langsung dua browser ya saya ingin nyepam dari satu data ini saya akan share ke beberapa akun maka saya akan meng-copy ya meng-copy data ini untuk akun kedua Oke disini saya udah meng-copy untuk akun kedua selanjutnya silahkan masuk ke data setting nah disini untuk padnya juga silahkan untuk di copy ya jangan lupa untuk mengisi email dan password jika teman-teman ingin meng-copy untuk banyak akun jika teman-teman ingin menggunakan satu data untuk banyak akun caranya seperti ini ya tinggal meng-copy saja pad fotonya dan untuk datanya silahkan di copy juga oke sekarang kita akan masuk ke menu utama ya oke kita pilih posting pilih share link karena saya akan nyebar link ke Pinterest maka saya akan pilih satu nah disini silahkan untuk mengisi tanggal dimulai untuk nyebar link ya disini saya akan mulai dari hari ini ya jadi tanggal 31 nah untuk jam penulisan antara 1 sampai 12 jadi misalkan saya ingin posting jam 3 sore maka saya akan menuliskan 03 PM ya kalau sore kalau pagi AM dan jam 8 malam maka saya akan menuliskan 08 jadi jika lebih dari satu waktu misalkan dengan tanda koma ya seperti ini 03 titik 2 00 dan PM kemudian kemudian untuk bot atau papan ya jika kita menggunakan papan ya di Pinterest sendiri ada bot atau papan ya ditujuannya untuk mengelompokkan postingan kita misalkan saya sudah membuat bot atau papan yaitu herbal saya akan tulis herbal kemudian untuk tag saya akan menulis saya akan menulis bisa dengan tanda koma obat vitamin oke karena saya akan menggunakan 2 akun saya akan menggunakan 2 chrome di sini batas maksimal adalah 5 chrome browser ya untuk dari ini dimulai dari data yang baris pertama yaitu baris keempat sampai saya ingin memposting 3 3 foto ya di 4 sampai 6 oke selanjutnya kita akan klik proses kita tunggu oke akun pertama sudah login sekarang kita akan menunggu akun yang kedua atau browser kedua nah disini sudah terbuka browser kedua ter 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 saya salah menuliskan password oke di tiap kali login akan menunggu sampai proses berhasil login jika teman-teman salah mengisi password maka silahkan diisi manual oke disini kita sudah masuk ke pinterest pastikan akunnya dalam bahasa indonesia kemudian sudah disetting dalam mode bisnis oke kita tunggu juga kita belah layarnya ya seperti ini nah ini kita belah layarnya disini kita akan mulai posting satu data untuk banyak akun jadi kita emang spam ya mainnya jadi terserah teman-teman silahkan berkreasi ini hanya main 2 browser jika teman-teman menggunakan 5 browser silahkan tapi sesuaikan lagi dengan kemampuan PC nya nah disini ada bot ya papan nah disini kita akan mencari stek yang yang sudah kita setting tadi nah disini kita akan mencari terserah teman-teman oke tadi tanggal 31 jam 3 sore nah teman-teman bisa melihat ini ya kita sudah berhasil menjatuhalkan teman-teman bisa melihat prosesnya ya di proses bar ini ya oke dua akun sudah terposting oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk tanggalnya sendiri akan otomatis menambah ke tanggal selanjutnya ya jika sepinsal ini ada 3 ya kita posting 3 dengan jam yaitu kita setting 2 kali dalam sehari maka akan otomatis untuk jam untuk hari selanjutnya akan kembali ke settingan jam di awal ya jam 3 oke disini kita sudah selesai ya kita lihat di prosesnya kita full ya untuk proses barnya kita tunggu sampai proses complete oke proses complete jadi demikian untuk cara menggunakan fitur share link ya silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya agar teman-teman bisa lebih menghasilkan cuan dari tiktok affiliate saya rasa cukup sekian untuk tutorial kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati